Selamat malam, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam dan amai syahatera pada para pemerja, para pendeta mungkin ada, dan juga para sidang-sumat yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kasih kami ya Tuhan, senantiasa menyertai kita sampai Maranatha. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentunya pertama-tama kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena hari ini kita boleh bersama-sama mengadakan kepaktian kebangunan rohani. Pada kesempatan hari ini, KKR itu bertemakan tentang dibenarkan karena perbuatan yang terambil dalam kitab ya fokus. Empat hari berlangsung dan berharap kita semua bisa mengikuti dari awal hingga akhir, sehingga kita menerima sepenuhnya firman Tuhan. Jadi tidak sepotong, kalau sepotong hanya dengar mungkin pembukaannya saja, barangkali bisa salah, saudara. Menafsir dan salah memahami tentang pesan firman Tuhan yang disampaikan. Oke, untuk menghemat waktu, saya langsung saja akan menyampaikan saksian firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan saksian firman Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa harusnya temanya adalah kitab ya fokus. Tapi saya memilih tema khusus yang terambil dan tercatat juga di dalam surat ya fokus. Mungkin di antara rekan-rekan atau pendeta atau diakan yang bertugas, yang punya kesempatan untuk melayani dan membagi firman Tuhan, punya judul tersendiri atau tema tersendiri. Mungkin dari persepsi mereka, kacamata mereka, mereka bisa melihat kebenaran dari sisi yang lain. Dan hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan dan melihat satu kebenaran tentang dibenarkan karena perbuatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ketika kita membaca atau mendengar judul ini, ada satu kesan tersendiri. Mungkin kita berpikir, saudara. Ini dibenarkan karena perbuatan. Nggak salah ini judulnya. Karena umumnya, orang itu mengenal atau mendengar, dibenarkan itu, dibenarkan karena iman. Bukan karena perbuatan. Kalau dibenarkan karena perbuatan, mungkin orang jadi bertanya-tanya. Jadi, apakah dengan perbuatan baik, seseorang itu bisa dibenarkan? Kalau begitu, ngapain kita jadi orang Kristen? Ngapain percaya Tuhan Yesus? Kita asalkan memiliki perbuatan baik, tentu kita bisa memperoleh keselamatan. Atau ada juga yang semakin bingung. Sebenarnya, yang benar itu yang mana? Dibenarkan karena iman, atau dibenarkan karena perbuatan. Nah, ini, saudara, yang akan kita pahami lebih dulu, sebelum kita masuk di dalam pembahasan kitab Yakubus. Kalau ini salah dimengerti, maka kebelakang akan salah memahami. maka penting bagi kita untuk bersama-sama dengan saksama, dengan sungguh-sungguh, memperhatikan apa yang dimaksud dengan dibenarkan karena iman ini. Soalnya aku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat di dalam kejadian pasal 15, ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, clear ya, saudara. Tidak ada kata perbuatan. Justru di sini tekanannya, fokusnya pada iman. Percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan kepercayaan itu sebagai kebenaran. Nah, saudara, kalau saudara baca hampir sepanjang Alkitab, kita akan menemukan satu esensi yang sama. Misalkan, kalau kita baca kitab Hal Takut, kita juga akan menemukan hal yang sama. Orang hidup oleh iman, saudara. Artinya, juga dengan iman orang-orang pada masa itu dibenarkan. Nah, itu berlanjut terus sampai ke perjanjian baru. Bahkan di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga mengutip pernyataan Abraham ini atau dalam kitab kejadian ini berulang kali. Kalau saudara lihat, di dalam Roma pasal 4, ayat 23 hingga 24, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab, kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi, kalau kita lihat juga ini merupakan sebuah krim dan pernyataan dari Rasul Paulus. Bahwa sebenarnya orang-orang yang hidup pada zaman itu dengan Abraham itu sama saja. Maka dikatakan, kalau Abraham itu dibenarkan menurut kepercayaannya, maka orang-orang yang hidup pada zaman Paulus itu tidak sama. bahkan kalau kita membaca suratnya, maka secara otomatis kita pun juga tidak ada bedanya. Maka kalau kita ini percaya kepada Tuhan yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, maka secara otomatis pula Allah juga memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kalau saudara baca kitab Galatia, saudara juga akan menentukan yang sama. Karena itu masih tulisan Paulus. Dan kalau saudara lanjutkan sampai kitab Ibrani, tidak sama. Di dalam Ibrani pasal 11, ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Jadi artinya hampir sepanjang Alkitab itu mencatat bahwa hanya iman manusia bisa dibenarkan. Dan kalau kita lihat dengan kitab Yakubus justru agak kontroversia berbanding terbalik, saudara. Jadi satu-satunya surat atau kitab yang menulis bahwa orang dibenarkan karena perbuatannya. Nah, yang menarik adalah mengapa sebenarnya? Yakubus berkata demikian, saudara. Jadi kalau kita renung-renungkan, ini akan menjadi sulit untuk dimengerti. Kita lihat dulu, saudara, di dalam kitab Roma pasal yang ke-4. Roma pasal 4. Roma pasal 4. Roma pasal 4. Roma pasal 4. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Sembilan dan sepuluh. Silahkan Bapak Ibu yang ingin membacakan. Bapak Ibu membantu saya. Roma pasal 4. Ayat 3, 9, dan 10. Roma pasal 4. Ayat 3. Sebab apakah dikatakan mas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan mempertitukan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sembilan, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat. Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Sepuluh, dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan sebelum atau sesudah ia disunat. Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat pernyataan Rasulullah sangat jelas sekali. Di ayat ketiga, ini adalah kutipan dari kejadian pasal 15 ayat 6 tadi. Dimana Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Ayat 9, kalau kita perhatikan juga sama, Abraham berdasarkan iman itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Paulus bertanya, dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan atau sederhananya, kapan Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau kita lihat, sebelum atau sesudah disunat, jawabannya adalah, bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. saudara, yang mungkin bisa diperlemikan adalah, seringkali kita memahami dan mengambil satu perlambangan dimana sunat itu adalah lambang baptisan air, kan. Nah, bagi orang-orang yang mungkin sedikit jahil, saudara, mereka bisa mengulih-mulih itu. Kalau sunat itu dilambangkan sebagai baptisan, maka di era sekarang yang dibenarkan itu siapa? Dan kapan seseorang itu dibenarkan? Sebelum disunat atau sesudah disunat. Jadi, sebelum dibaktis atau sesudah dibaktis. kalau berdasarkan ini, sebelum bagaimana kita menjelaskannya? Oleh karena itu, bagi sebagian orang, dia mutlak. Mereka percaya bahwa imam itulah satu-satunya jalan untuk hidup yang bakal. Gak ada kaitannya dengan perbuatannya. Jadi, mereka bilang perbuatan dia tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Lalu, bagaimana kita menjawabnya? Kalau kita tidak hati-hati menjelaskan ayat ini, maka kita bisa salah langkah. Dan ini bisa menjadi bumerang bagi kehidupan kita semua. Nah, oleh karena itu, kita akan coba memahami, saudara, apa maksud ucapan dari Rasul Paulus ini? Nah, kalau saudara kita boleh melihat pernyataan-pernyataan sebelumnya, secara keseluruhan, ternyata sebenarnya ada struktur yang ingin dibangun dan dijelaskan oleh Rasul Paulus. Kita melihat ya. Jadi, Rasul Paulus itu mengkategorikan ada orang-orang yang dibenarkan karena iman. Jadi, ternyata kalau kita lihat pasal yang keempat ini, Abraham itu bukan satu-satunya orang yang dibenarkan karena iman. Nah, siapa saja orang-orang yang dibenarkan karena iman itu, saudara. Nah, kalau saudara boleh membaca di ayat 7, kalau saudara lihat, sorry ya, ayat 3 dulu, tadi ada Abraham, kan? Lalu, percayalah Abraham, orang Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Saudara, perhatikan ayat yang ketiga. Seperti juga, Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Garis bawahnya, saudara, dibenarkan bukan berdasarkan perbuatannya, tetapi karena kepercayaan dan iman. Ini sama dengan ayat yang ketiga tadi. Dan, siapa-siapa atau kriterianya seperti apa orang yang dibenarkan melalui perbuatannya? Kalau kita lihat di ayat yang ke-7, tadi ayat ke-6, sorry, ayat yang ke-7 dan ke-8, inilah sebenarnya orang-orang yang dibenarkan. Maka, kalau lihat ayat 7 dan ke-8, kira-kira ada tiga kategori orang yang dibenarkan. Yang pertama adalah berbagi orang yang diampuni pelanggaran. itu adalah orang yang dibenarkan. Nah, yang kedua orang yang ditutupi dosanya. Nah, yang ketiga adalah orang atau manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Maka, dia punya status sebagai orang yang benar, orang yang dibenarkan. ayat 7 dan 8, ini siapa yang ngomong? Ayat yang ke-6. Dia adalah Raja Daud sendiri. Dia kategorikan dan menyebut sebagai orang yang berbahagia. Kenapa orang berbahagia? Karena orang itu dibenarkan alah jelas bukan karena perbuat ayat. Jadi, artinya ayat 7 dan 8 itu selabel dengan ayat yang ketiga Nah, kalau di era sekarang, kira-kira ayat yang ketujuh dan delapan itu menggambarkan siapa? Ini tidak lain, tidak bukan. Ini tentunya orang yang sudah dibaptis. Kalau orang yang belum dibaptis, dia tidak punya status. Bagaimana dosanya diampuni? Dengan apa dosanya bisa diampuni? Bagaimana dosanya itu bisa ditutup? Bagaimana pesalahnya itu tidak diperhitung? Tidak ada jalan lain di era sekarang itu kecuali dengan baptis. Maka ayat 7 dan 8 ini kalau sekarang kita bikus sebagai orang yang telah dipaptis. karena di dalam kitab 1 Korintus pasal 6 pasal 6 ayat 11 1 Korintus pasal 6 ayat 11 silahkan dibaca. 1 Korintus 6 ayat 11 1 Korintus 6 ayat 11 dan beberapa orang diantara kamu demikianlah dahulu tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. kamu telah dikuduskan kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam roh Allah kita. Ya dengan jelas ketika orang itu sudah dibaptis dia itu mendapat status ini dia itu disucikan dia itu dikuduskan dan dia itu dibenarkan mengapa bisa demikian itu karena dua hal karena ada dalam nama Tuhan Yesus itu bekerja dan karena kerja kuasa dari roh maka dikatakan bisa dibenarkan bisa dikuduskan disucikan di ayat 11 dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh alam ini kapan? ini ketika baptis jadi artinya ketika kita dibaptis kita status kita sama yaitu dibenarkan kita disebut sebagai orang yang berbahagia oke nah sekarang kita akan lihat kalau kita membaca kita kita harus membagi seperti ini kira-kira baru kita bisa mengerti pikiran Paulus sekarang jadi ada istilah keluar dari iman masuk ke dalam iman jadi iman ini iman depannya iman belakangnya iman itu kan keluar ini bahasa Yunan jadi keluar dari iman dan dia masuk ke dalam iman nah dalam pasal 1 sampai pasal 8 itu bicara mengenai iman dasar dibenarkan karena iman nah sedangkan pasal 12 sampai pasal 16 itu menunjukkan perbuatan jadi menunjukkan hidup yang dibenarkan karena iman artinya apa ketika orang sudah tadi punya status sebagai dibenarkan dia sudah keluar dari iman dia harus menjutkan sampai akhir hidup tapi dalam koridor iman tadi baru disitu sebenarnya kesimpulan dalam kitab aku sebenarnya juga disinggung iman dan perbuatan bersama-sama jadi apa kesimpulannya saudara kesimpulannya adalah dibenarkan itu merupakan keseluruhan proses sehingga mengakibatkan orang benar memperoleh hidup kekal jadi lagi menyinggung di dalam pembukaan tadi disana hanya perbuatannya hanya perbuatannya tapi kalau hanya iman saja juga tidak cukup jadi meski tua iman dan perbuatan itu harus seiring bersama-sama karena itu merupakan sebuah proses yang berkelanjutan saudara jadi saudara aku yang terkasih di dalam Tuhan ini ada satu renominasi saudara boleh cari sendiri di dalam internet tulip disederhanakan supaya mungkin mudah diingat nah gereja kita itu tentu tidak setuju sepandangan dengan pandangan ini yang saya dengar penelitian kebenaran waktu di Malaysia dia memutuskan bahwa semuanya ini salah kecuali yang kedua jadi T itu apa saudara jadi itu perampasan atau penyimpangan dengan totalitas jadi manusia tidak mampu melakukan kebaikan dan memilih kesempatan jadi itu benar-benar hak prioritas Tuhan jadi Tuhan yang punya otoritas atas kehidupan manusia nah yang kedua U U itu apa U itu adalah pemilihan tanpa syarat ya ini yang satu-satunya yang benar memang Tuhan memilih itu tanpa syarat dia mengasih itu juga tanpa syarat dalam hal keselamatan juga yang L itu penembusan terbatas jadi Yesus hanya memilih orang-orang yang dipilih yang benar yang percaya yang sifatnya ini terbatas jadi boleh dikatakan hanya memilih orang yang diselamatkan saja di luar itu nanti intunya meler nah kalau kita lihat yang I itu apa yang I itu kasih karunia yang tidak dapat dihalami artinya kasih karunia Tuhan itu tidak bisa ditolak jadi mereka yang telah ditetapkan selamat ya mereka yang akan selamat nah yang P ini adalah kelestarian ketekunan orang-orang kudus ya ini sangat berbeda dengan pandangan kerejaan artinya apa saudara jadi mereka yang dipilih oleh Tuhan tidak akan jatuh dari kasih karunia jadi sekali selamat 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 jadi kalau mereka selamat itu sudah tidak ada cerita dia itu bisa murtad dia akan memperoleh keselamatan maka ada yang memakai misalkan di dalam kitab Roma ketika Yesus mati bagi kita memberikan keselamatannya bagi kita dan kita percaya secara otomatis kita menerima keselamatan dan ini tentu tidak demikian karena di dalam kehidupan kita yang real saja itu seperti kita dapat reward kalau kita mungkin dapat kupon kita dapat hadiah di atas kertas kan sebenarnya kita itu sudah dapat pasti dapat karena nama kita yang muncul tapi proses itu kan bisa saja terjadi dimana mungkin bisa saja kita bisa tidak menerima dengan adanya eksiden keselakaan dan lain sebagainya dan apalagi kalau kita lihat ada free will kalau dia tidak mau terima apa dia mendapatkan keselamatan itu jadi artinya disini berbeda jadi seolah-olah kalau disini sudah pasti tidak ada cerita untuk berbelok lagi sekali selamat tetap selamat saya mengambil satu contoh lain kita lihat dalam Yohanes pasal 13 Yohanes pasal 13 Yohanes pasal 13 kita lihat ayat 1 saudara ayat 1 saya akan bacakan sementara itu sebelum hari Raya Pasca mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak sama seperti ia senantiasa mengasih murid-muridnya demikianlah sekarang ini sekarang ia mengasih mereka sampai kepada kesudahan saudara di pasal 13 ayat yang pertama dikatakan pada waktu malam Yesus telah tahu Yesus mengetahui saudara apa yang diketahui oleh Tuhan Yesus kalau saudara lihat dari ayat 1 sampai 3 itu ada 3 hal yang Tuhan ketahui yang pertama di ayat yang pertama dia tahu akan berangkat kepada Bapak kalau dalam terjemahan Indonesia sudah tiba untuk beralih dari dunia ini dia akan istilahnya meninggalkan dunia ini nah saudara yang kedua apa yang Tuhan Yesus tahu kalau saudara baca di ayat yang ketiga Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepada penyerahkan apa ini saudara kalau saudara baca di dalam kita Matius pasal yang terakhir sebelum dia naik ke surga ada ada satu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus segala yang dikuasa yang di bumi dan yang di surga telah diserahkan kepada dari itu yang diserahkan Bapak kepada Tuhan Yesus ya yang kedua nah yang ketiga dia tahu saudara selanjutnya ya ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah itu yang Tuhan ketahui nah ketika posisinya seperti itu apa yang Tuhan lakukan kalau baca di ayat 1 sama seperti ia semantiasa mengasihi murid-muridnya demikianlah sekarang yang mengasihi mereka sampai kepada kesudahan jadi kalau kita lihat disini bicara tentang Yesus mengasihi murid-muridnya ini dengan kasih murid-muridnya ini menunjukkan ke apa saudara menunjukkan dua hal yang pertama tentu ini adalah murid dalam tanda putih orang yang telah menjadi milik Tuhan orang yang telah menjadi milik Tuhan karena kalau enggak ini nanti agak rancu dan ini akan nabrak dengan kebenaran yang kita pekak contoh misalnya milik Tuhan ini tentu menurut saudara murid-murid dibaptis tidak kalau saudara bilang tidak dibaptis karena tidak ada catatan di dalam kita lalu mengapa dia boleh makan perjalanan purus mengapa dia boleh basuh kaki boleh gak hari ini orang di luar sana terima perjalanan purus tanpa dibaptis boleh gak mereka itu dibasuh rakyat tanpa mereka menerima baptis jadi artinya ini sudah jadi mungkin maka di atas kertas kita bisa definisikan atau simpulkan sebenarnya bahwa Tuhan Yesus itu telah membaptis mereka oleh karena itu apa yang terjadi selanjutnya nah disitu ada statement demikianlah sekarang ia menasih mereka sampai kepada kesukaan artinya dengan bahasa sederhana saya bisa katakan bahwa Tuhan Yesus itu akan dengan totalitas dia akan bekerja seluar biasa mungkin se-extra mungkin sampai batas limitnya untuk melakukan segala hal demi keselamatan murid-murid dalam hal ini apa ya saudara dalam hal ini pasukan maka dia akan berupaya untuk melakukan itu kalau mereka poinnya ada di mana saudara poinnya ada sebenarnya murid-murid itu dikasih sampai kepada kesudahannya artinya belum mencapai kesudahannya belum mati artinya masih ada di dunia nah karena dia masih ada di dunia mereka masih ada di dunia maka Yesus masih bisa melakukan sesuatu untuk mereka tapi kalau mereka sampai kepada kesudahannya Tuhan Yesus tidak bisa apa-apa dan tentu dalam hal ini perlu gak masuk tapi gak perlu karena dia udah mati tapi kalau dia masih hidup mutlak hukumnya dia harus masuk lagi sama artinya perintah perintah yang lain semua harus dilakukan kenapa karena masih hidup beda cerita kalau sudah mati sudah mencapai kesudahannya misalkan di Bandung baptisannya kadang-kadang dilembang kalau misalkan maaf kata andai habis pulang dari Bandung belum sampai gereja kecelakaan mati masuk surga gak sudah tentu masuk surga karena dia sudah dipaptis sudah disucikan maka dengan dalam nama Tuhan Yesus dengan kerja kuasa roh kudus tapi kalau dia harus masih hidup dia harus melakukan apa yang jadi perintah Tuhan nah ini sama dengan kebenaran yang tadi kita baca dimana ketika dia sudah percaya sudah masuk di dalam iman mati saat itu juga ya tentu dia punya status itu dalam tanda ketika dia sudah menewap tapi kalau dia masih hidup dia harus melanjutkan ke dalam perbuatan itu jadi mutlak harus berbuat sesuatu coba ajikan nah inilah yang nanti kita akan upas bersama-sama tapi andai dia tidak punya kesempatan dan dia tidak ada kesempatan misalkan ada di batang ada kalau saudara tahu mungkin kenal Liko dia bercerita pulang dari baptisan itu tabrakan tapi ya untungnya Tuhan masih memberikan kesempatan dia untuk hidup artinya tidak mati maka kalau dia masih hidup artinya apa artinya dia harus melanjutkan pekerjaan dia apa itu segala perintah Tuhan itu sendiri oke dari sini kita bisa paham ya saudara kita akan lihat saudara dalam yakubus pasal 2 ayat 1 yakubus pasal 2 ayat 1 saudara saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia janganlah iman itu kamu amalkan dengan kamu ini dicatat di dalam yakubus 2 ayat 1 yang saudara patut garis bawahnya adalah orang yang beriman kepada Yesus artinya si penerima surat ini si pembaca surat ini adalah orang-orang yang sudah berjalan maka ketika yakubus hanya mana tentang perbuatan gak jadi soal itu sangat karena mereka punya status orang beriman kecuali kalau dia mengatakan dibenarkan menurut perbuatan tapi tidak ada embel-embelnya tidak ada status ini maka ya tentu dengan apa dia itu bisa diselamatkan apakah cukup hanya dengan perbuatan tentu tidak cukup karena tadi tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah bahkan Yesus sendiri juga mengatakan satu-satunya jalan keselamatan harus melalui dia dia lah jalan kebenaran hidup kalau gak melalui dia gak akan sampai kepada Bapak jadi kita lihat bersama-sama iman itu penting jadi maka saya ingin mengetuk hati setiap jemaat khususnya bagi orang yang belum percaya Tuhan Yesus disini kita diingatkan bersama-sama untuk ambil bagian ini jangan ragu-ragu berilah dirimu di baktis di dalam nama Tuhan Yesus atas kerja kuasa roh kudus maka Tuhan akan mengampuni segala dosa dan saudara saat itu akan mendapatkan status sebagai orang yang dibenarkan selanjutnya kalau Tuhan memberikan saudara kesempatan masih tetap melanjutkan hidup saudara harus berada di jalur iman itu saudara saudara gak boleh nyimpang ke kanan saudara gak boleh nyimpang ke kanan saudara hanya bisa berada di real iman itu sampai kapan sampai Tuhan itu memanggil kita untuk kembali ke kerajaan kalau sampai umur 70 masih hidup ya harus umur 80 masih hidup ya harus nah maka satu sisi ini juga menjadi satu ingat kata kita kita yang mungkin sudah dibaptis dari kecil saudara umur 2 bulan 3 bulan kita dibaptis nah kita harus berjalan di religi saudara sampai apa sampai Tuhan wah susah dong nanti 70 tahun maka kita bisa berdoa kepada Tuhan semoga Tuhan senantiasnya membimbing dan menyertai kita sehingga kita bisa memperoleh keselamatan itu sendiri nah selanjutnya kita bisa melihat saudara imanan perbuatan di dalam kitab Yakubos pasal 2 ayat 22 Yakubos pasal 2 ayat 22 kamu lihat bahwa iman bekerjasama dengan perbuatan perbuatan dan oleh perbuatan perbuatan itu iman menjadi sempurna jadi dengan bahasa lain kalau sudah dilakukan maka perbuatan perbuatan kita yang baik di dalam iman itu itulah yang akan menjadikan kita sempurna sebaliknya kalau dia hanya punya iman tapi tidak memiliki perbuatan perbuatan yang baik di dalam iman itu sendiri orang itu sampai kapanpun dia tidak akan memperoleh keselamatan Yakubos pasal 2 ayat 24 jadi kamu lihat manusia dibenarkan karena perbuatan perbuatan dan bukan hanya karena iman jadi disini penanganannya saudara jadi bukan Yakubos itu tidak percaya tentang iman itu sendiri dia justru bukan hanya karena iman artinya iman juga ikut ambil bagian dalam keselamatan justru dia melengkapi nah disini iman dan perbuatan itu harus jalan bareng-bareng seiring baru itu sempurna baru disini dikatakan kita bisa dibenarkan lagi jangan salah ya jadi kata dibenarkan ini merupakan sebuah proses yang berlangsung seumur hidup dari kita percaya Tuhan Yesus dipaktis terus jalan on the track berbuat menuntis segala perintah ketetapan Tuhan nah baru disitu kita akan memperoleh keselamatan itu ya saudara jadi ini mungkin sampai disini sesi ini kita akan bersama-sama doa dalam hati kita beristirahat sejenak mari kita sama-sama berdoa kita akan bersama-sama lanjutkan sesi yang kedua kita bersama-sama kita tunggukan kepala kita bersatu hati kita berdoa mari kita sama-sama berdoa amin kalau nama Tuhan Yesus krisis melanjutkan sesi lihat saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan sebenarnya kitab yakubus atau surat yakubus sederhana tetapi waktu kita susun agak rumit saudara kenapa saudara karena tidak punya sebuah struktur yang jelas berbeda dengan surat-surat paunus dengan pengertian yang lain adalah ketika kita membaca itu seperti kitab amsal kadang-kadang sudah muncul eh tau-tau dia ngomong apa kemudian bisa muncul kembali sehingga ini mau masuk dimana maka saya coba susun semikian rupa semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua jadi pasal satu itu perbuatan di dalam ujian atau coba yang kedua ini di dalam pergaulan atau sosial karena disitu bicara tentang tadi memandang muka hubungan dengan sesama yang ketiga itu tentang lidah maka bagaimana nanti perbuatan kita di dalam perkataan kita yang keempat itu tentang hawa nafsu dan yang kelima itu tentang perbuatan kita saat kita menderita yang saudara yang pertama kita akan lihat tentu saya tidak akan upas dengan detail ya saudara kita lihat bersama-sama di dalam pasal satu ayat satu dan dua tidak tahu saudara-saudari boleh membaca dia yakobus pasal satu ayat satu dan dua yakobus pasal satu ayat satu dan dua salam dari yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Yesus kepada dua kedua belas suku diperantauan dua saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan disini kita bisa melihat dari salam yakobus yang menyebut sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku diperantauan jadi ada banyak nama yakobus yang pasti ini bukan rasul karena yang rasul itu sudah mati di pasal dua belas kisah para rasul jadi ini dikatakan saudara Tuhan Yesus yakobus itu menjadi martir tahun enam puluhan dan ia menulis kitab ini kira-kira tahun empat puluhan angka ini bisa saja tidak akurat jadi secara umum ada yang mengatakan demikian nah pada masa itu jemaat atau gereja mengalami penganehan maka ketika baca pasal satu ayat yang kedua langsung tahu-tahu dia membahas tentang berbagai-bagai pencobaan karena karena memang masa itu gereja atau jemaat mengalami penganiayaan kalau kita boleh istilahkan pada masa itu orang jadi rasul atau orang kristen itu seperti orang mungkin melihat tikus muncul keluar orang siap-siap membawa senjata mungkin bawa kolok bawa pemukul untuk memukul tikus jadi orang kristen itu sepenuhnya menjadi target penganiayaan nah sehingga paska Stefanus mati kalau kita melihat mulailah mereka terserah ada yang merantau keluar daerah dan momen itulah sebenarnya yang dipakar oleh Jakubus untuk menasehati dan mendorong mereka agar tetap memiliki iman dan perbuatan meskipun tadi di tengah-tengah pencobaan di tengah-tengah ujian yang begitu luar biasa hari ini sebenarnya kalau kita kaitkan cukup mirip saudara semua orang khususnya gereja di era sekarang mengalami kukulan yang luar biasa COVID-19 ini dan kalau kita ada yang menungkan juga mungkin banyak jemaat terserah keluar ada yang mungkin sampai streaming sampai keluar negeri keluar daerah padanya mungkin di rumah jadi jempolnya itu gak bisa diem saudara mungkin karena satu sisi ada usahkan firman Tuhan dia ingin menikmati firman-firman di belan lain nah itu terserah keluar masih bagus saudara kalau hanya terserah artinya mereka bertemu masih mencari yang tidak bagus adalah mereka benar-benar imannya yang terserah saudara jadi bukan badannya yang terserah bukan jemaatnya yang terserah tapi iman daripada jemaat itu terserah wah ini yang patut menyeberhatian maka kita bisa belajar dari yakubus kita lebih berempati sebenarnya memperhatikan orang-orang yang terserah sehingga mereka tetap dapat bertumbuh di dalam pencobaan atau ujian atau kesukaran ini jadi dari sini kita bisa belajar kita akan lihat statement dari yakubus bagaimana sebenarnya ketika orang itu menghadapi sebuah ujian kalau saudara baca di dalam ayat yang kedua tadi apa katanya saudara anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan jadi ternyata sikap sebagai orang yang percaya ketika kita mendapatkan ujian sedang di uji kita harus menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan atau bahasa lain kita harus bersyukur tentu ini tidak mudah bagaimana dapat masalah dapat musibah kecelakaan pangkrut itu bisa bersyukur agak sukar rasanya saudara masa umur-umur mungkin jadi pendeta pernah enggak saudara melihat mungkin ada jemaah yang rumahnya kebakaran rupanya kebakaran hubungi pengerja telepon pak kepaktian rumah tangga rasanya enggak ada mereka sudah habis-habisan mungkin yang stres jadi umumnya agak sukar dijumpai bagaimana seseorang itu mendapatkan ujian tetapi dia bisa menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan tapi sebagai orang Kristen kita itu harus demikian kenapa karena di ayat 3 ada 4 ada 2 hal disitu yang pertama dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan jadi secara teori jelas bahwa ketika seseorang itu memperoleh ujian dia akan menghasilkan ketekunan dia akan menjadi lebih teku ya karena ini seputar covid kita bisa melihat waktu orang mungkin difonis dikatakan dia itu mungkin positif kena covid 19 wah pasti dia itu benar-benar saudara akan berserah kepada Tuhan akan berdoa kepada Tuhan akan jauh lebih tepun berseru kepada Tuhan mohon Tuhan itu mungkin memulihkan kehidupannya seperti itu jadi itu jelas kalau kita bicara tentang organisasi gereja sama jadi sebenarnya gereja ketika dia itu punya masalah satu sisi atau positif kita harus menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan satu sisi ya saudara tapi umumnya ketika orang atau jemaat melihat gereja bermasalah gimana kabur wah katanya gereja benar tapi isinya kayak begini akhirnya cari yang lain padahal justru sebenarnya kita harus bersyukur benar-benar bersyukur sama kalau kita melihat kasusnya dalam kitab kisah para rasul kalau mungkin tidak ada penganian mungkin mereka tidak tersemas bagaimana ijil itu bisa lebih maju dan kalau kita lihat hari ini pun sama misalkan contoh Bandung bandung dulu ada masalah gereja itu sempat ditutup sementara dengarnya dengan kesaksianya banyak jemaat yang tersedih banyak jemaat yang terdorong banyak jemaat yang makin dia tentak berdoa itu karena ada masalah di situ maka satu sisi ketika diri kita secara personal pun secara audio sempit kita punya masalah anak kita mungkin punya masalah mungkin di sekolah mungkin di tempat kerja dan lain sebagainya anggaplah itu sebagai suatu kebahagia karena mungkin Tuhan mau menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih tekun yang kedua kalau kita lihat ternyata bukan hanya menghasilkan ketekunan jadi ketekunannya terus bergulir mendelung saudara sampai menghasilkan sebuah pribadi atau karakter yang utuh dan tak kekurangan suatu inilah yang disebut kesempurnaan maka kita satu sisi lagi-lagi harus mulai punya satu pandangan yang lebih rohanca jadi kalau punya masalah jangan melukum harus kita lihat itu sebagai suatu bentuk atau suasana yang diizinkan oleh Tuhan dimana kita bisa menjadi lebih sempurna dan tak kekurangan apapun lagi-lagi misalkan seperti tadi ketika misalkan orang belum kena COVID-19 kadang-kadang sukar dikasih tahu suruh jaga jarak enggak perlu jaga jarak suruh pakai masker enggak perlu pakai masker suruh ikutin protokol sehatan enggak tapi biasanya udah kena apa yang dilakukan mulai kan tadi tekun nah kalau dia sudah sembuh apa yang terjadi dia begitu lagi enggak rasanya enggak mulai hidupnya lebih stabil kecuali memang mungkin orang gila jadi enggak kapok artinya kan udah sakit bahkan mungkin sudah koma dia keluar sembuh begitulah rasanya enggak rasanya enggak harusnya kalau yang orang normal dia akan lebih stabil dia akan justru sadar lebih bagus kan jadi dia yang ingetin yang sama dalam rohani juga sama harusnya kalau kita udah melewat masa itu kita itu menjadi lebih sempurna lebih contoh banyak sekali misalkan ada jemaat kita yang pernah saya dengar ada di satu gereja dia itu karena kasusnya besar dia itu sebenarnya sangat berduka karena Tuhan memukul sendi-sendi ekonominya sehingga dia seperti babak belur tak berkutip tapi dia percaya bahwa Tuhan itu bisa memulihkan segala sesuatu misalkan seperti Ayub dia bisa memulihkan keadaannya jadi dua beli dan dia artinya bersandar kepada Tuhan dia berdoa berpuasa doa itu lama bisa kadang-kadang lebih dari satu jam dan ternyata benar pelan-pelan Tuhan itu pulihkan dan dia benar bisa stabil ekonominya nah ketika dia sudah stabil artinya gaya hidup habitnya tidak hilang jadi dia tetap berdoa karena merasa dia terbangun dan dipulihkan oleh kanan lututnya maka ketika dia sehat dia seperti dia tetap melanjutkan aktivitas rohani nah itu yang bagus itulah yang harus kita tiru walaupun tidak identik semua begitu ada rasu-rasu di Alkitab juga sama yang sudah sembuh jadi lupa Tuhan juga banyak tapi harusnya sebagai Kristen orang Kristen yang ideal harusnya kita begitu jadi begitu kita sudah melewati itu harusnya kehidupan kita jadi sempurna kalau jadi sempurna kita harus konsisten menjaga kesempurnan sehingga benar-benar kita tidak kekurangan kalau kita bicara tentang gereja sama jadi gereja makin dikempur mengisahkan asus dan lain sebagainya itu gereja harus banyak berdoa dan disitu nanti akan jadi habit itu yang bagus karena mustahil gereja itu bisa luput dari ujian kalau saudara baca kitab wahyu ada kuda putih dan kuda putih itu gereja yang berdiri selalu di belakang kuda putih selalu perhatikan selalu ada kuda merah yang muncul selalu dimana gereja yang muncul selalu diikuti ada kuda merah artinya apa yang disitu kuda merah itu jadi dimanapun gereja berdiri disitu seringkali ada guncangan maka kita tidak erang justru kalau kita tidak memahami kita akan menjauh lari bahkan terserah tapi justru kalau kita mengerti kita harusnya makin mendekatkan diri kepada Tuhan pengurus makin bersatu hati mungkin mendoakan masalah itu sehingga semuanya bisa bersatu hati dan gereja itu bisa dikulihkan kembali sehingga penjemaat itu bisa bertumbuh nah saudara kalau kita lihat yang kedua kalau saudara perhatikan di ayat 12 ayat 12 ayat 12 berbeda orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apalagi ia sudah tahan uji ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang masuk tadi tadi anggap anggap sebagai suatu berbahagia dan disini di ayat 12 dengan jelas dikatakan bertahan dalam cobaan cobaan sama ujian itu dalam bahasa asli kurang lebih sama mungkin tidak ada bedanya walaupun kalau kita lihat di Alkitab sumbernya beda yang satu dari Tuhan yang satu dari Sinjahat yang satu itu membangun yang satu itu menjabung kita bisa melihat di ayat yang ke-12 mengapa kita harus bertahan waktu kita dicobain nah di ayat 12 juga dijelaskan oleh penulis bahwa ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasih jadi ternyata kalau kita mau bertahan dalam posisi itu maka kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah jadi kalau kita kaitkan dengan yang di atas tadi setidaknya berarti ada tiga ketika kita hidup di dalam pencobaan menerima cobaan atau kita ada ujian maka kita harus satu sisi menganggap itu sebagai kebahagiaan yang kedua kita harus bertahan karena ada tiga hal tadi yang pertama tadi bisa menghasilkan ketepunan bisa menghasilkan kesempurnaan bisa menghasilkan mahkota kehidupan jadi inilah yang sebenarnya kita rindukan saudara dan berharap ini bisa tergenapi di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak sia-sia hidup Tuhan Yesus telah Tuhan akan memberikan makhluk kehidupan kepada kita dan kita akan hidup tinggal bersama Tuhan di dalam kerajaan surga nah kalau kita cari di Rema arti bertahan itu tinggal di bawah dia bertahan jadi di dalam kesengsaraan Yesus juga pernah berkata kita lihat Markus pasal 13 ya 13 silahkan dibaca Markus 13 Markus pasal 13 ayat 13 kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya ia akan selamat ya dibenci itu yang coba dibenci yang ujian itulah kesengsaraan itulah pengenayaan ya orang-orang yang bertahan sampai akhir dia yang selamat dia lah yang menerima makhluk kehidupan yang dijentikan dan Paul Uus juga mengatakan hal yang sama 2 Timotius pasal 2 ayat 10 2 Timotius pasal 2 ayat 10 silahkan dibacakan 2 Timotius 2 ayat 10 2 Timotius 2 ayat 9 karena pemberitaan berapa pendeta 2 10 oh oke 2 Timotius 1 ayat 10 karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal nah ada Paulus bilang karena itu aku sabar menanggung nah ini sebenarnya katanya sama dia bertahan artinya ada dibawa kesengsaranya terus berada sampai akhirnya tentunya ya dan dialah yang akan mendapatkan keselamatan dia akan mendapatkan makhluk kehidupan ini menarik untuk kita renungkan bersama-sama ya kita semuanya tahu pandemi covid-19 ini ya adalah ujian bagi kita mungkin adalah cobaan bagi sebagian orang tapi semuanya kena dampak ya yang tidak memandang jumlah yang menarik adalah bagi kita renungannya apakah tadi jemaat itu bertahan sampai pada kesudahannya jangan-jangan belum sampai kesudahannya sudah berbelong ya borong-borong sampai dia meninggal mungkin sampai covid-19 ini berhenti kita kawatir dia masih bertahan gak karena jangan-jangan ada yang mungkin tidak terkebalkan atau kadang-kadang memang dia karena dampak ekonomi maka dia merasa dia harus berbuat sesuatu untuk memastikan kesejahteraan untuk memastikan bahwa keluarganya anak-anaknya itu terkelihat bahkan sekolah sampai masa depannya itu bisa terjamin apa yang mereka lakukan yang tadi bisa saja wah dia putar otak sana dia akan mengeksplore segala kekuatannya untuk mencari tadi kesejahteraan dalam tanda putih dunia mungkin karena kepotong banyak mungkin gaji galerinya wah dia harus benar-benar beresin mungkin ada tanggungan sebelumnya ada angsuran dan lain sebagainya jadi itulah yang sebenarnya dia kejar maka dia akan melakukan pekerjaan yang mungkin dia bisa lakukan nah sayangnya adalah justru mengabaikan garis ambang batas rohani artinya yang dulu mungkin strict dari firman Tuhan yang dulu itu rajin ke gereja tapi karena keadaan ini justru tidak bisa bertahan maka mulailah mengikir pelan-pelan dan pasti sedikit demi sedikit keluar menyimpang dari jalur kebenaran akhirnya mungkin ya pokoknya yang penting kerjalah mau kerjaan apa bentuknya gimana yang penting menghasilkan nah ini repot artinya kalau orang-orang yang demikian artinya orang-orang itu tidak bisa bertahan di dalam cobaan itu dan apalagi kalau menyimpan waduh dia mustahil akan memperoleh makhluk kehidupan yang dijanjikan Allah nah oleh karena itu yang menyeripan perhubungan adalah kira-kira kalau ini covidnya berkembangan gak habis-habis apalagi dirumorkan ada virus yang baru sebagian orang makin ketakutan sebagian orang mungkin ah apa gunanya begitu ya dapat vaksin muncul lagi yang mungkin memang mungkin dikatakan tidak lebih ganas tapi penuliannya lebih cepat ada sebagian orang menjadi makin parametan jadi bisa saja tadi ketika mungkin ini selesai beberapa orang yang akan kembali ke gereja apalagi yang udah lama udah nyaman dengan aktivitasnya khususnya anak muda dia kan paling seneng mungkin ya pegang hp dan dia memang mahir dalam operasional itu kan dia lebih enjoy mungkin untuk duduk di rumahnya sendiri mengikuti ibadah daripada datang ke gereja karena udah mungkin terlalu lama sudah masih mending kalau dia masih ngikutin kalau dia lama-lama juga mati suri sudah makinnya tidak merasa ada kehidupan jumlah-jumlahnya tidak dapat terbang nah ini yang kita buat nah Paulus dan Yesus ini satu nada dan kita juga harus meladani bagaimana mereka itu sesusah apapun dia bisa bertahan ya katakan Yesus itu rela menanggungkan tahap Paulus dia kalau menceritakan kesukaran seperti orang dia dia itu dibelenguk tapi tetap juga itu bertahan nah hari ini apakah kita bisa bertahan sampai akhir kehidupan kita atau paling tidak sampai pencobaan itu selesai itu boleh menjadi perumahan kita akan lanjutkan yang ketiga harus berhikmat kita bisa melihat sebenarnya di ayat ayat 5 ayat 5 ayat 5 kelima silahkan dibaca yakubus pasal 1 ayat 5 yakubus pasal 1 ayat 5 bagi yang kekurangan kekurangan hikmat saudara maka ini saya cupleng saya ambil sebagai poin ya bagaimana kita bersikap saat cobaan atau ujian itu mengampiri kita lalu kita kaitkan saudara dengan ayat yang ke-13 ayat ayat 13 apabila seorang dicobai jangan berkata pencobaan ini datang dari Allah sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai kalau dari ayat ini sebenarnya kita bisa saja mengambil supoin bagaimana kita bersikap dan pencobaan jangan menuduh Allah sembarangan tetapi itu saya bungkus dengan ayat yang ke-5 harus berkhidmat artinya kalau orang itu berkhidmat dia tidak akan menuduh Allah itu sembarangan maka pentingnya hikmat di dalam pencobaan adalah supaya orang itu salah satunya juga tidak menuduh Allah itu sembarangan karena dia tentunya bisa memiliki mana cobaan mana kunjian kalau saudara baca di dalam kitab ayub yang ini yang klasik dimana kita bisa lihat ayub berkata kepada istrinya yang ia cintai engkau berbicara seperti perempuan perempuan gila kenapa saudara orang gila itu artinya orang apa orang yang tidak punya hikmat itu sendiri maka ngomongnya ngawur saudara kalau di ayat sebelumnya dengan jelas dikatakan bahwa dia suruh putuki Allah ketika ada cobaan atau ujian artinya dia hanya menerima yang baik saja dari yang buruk itu nah kalau orang demikian tentu itu tidak sehat kehilangan hikmat maka jangan sampai kita juga sama menuduh Allah itu sembarangan kalau kita menuduh Allah sembarangan sebenarnya kita tidak menggunakan hikmat kita di dalam percobaan itu balik kalau kita bilang kutukilah Allahmu matilah itu jelas secara perkataan rendah sekali nilainya saudara nah kalau kita lihat di dalam ayat 14-15 ini kita juga bisa kaitkan dengan hikmat maka dengan hikmat kita bisa dapat mengetahui karakteristik dari pencobaan jadi tiap-tiap orang dicobain oleh kinah sendiri dia diseret dan dipikat olehnya bahasa aslinya dibujuk diseret dipikat itu dicebak atau ditipu ini saya ambil analogi kita coba lihat pengkotbah 9 ayat 12 pengkotbah 9 ayat 12 pengkotbah 9 ayat 12 pengkotbah 9 ayat 12 karena manusia tidak mengetahui waktunya seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat begitulah begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam kalau hal itu menimpah mereka secara tiba-tiba saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan disini dianalogikan bahwa manusia dan binatang itu kurang lebih sama dalam hal ini nasibnya seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan juga seperti burung yang tertangkap dalam jerat begitulah anak-anak manusia kalau kita lihat ini mereka seolah-olah mudah sekali terjerat mereka seolah-olah mudah sekali terperangkap jebakan kenapa saudara karena tidak ada hikmat itu sehingga mudah sekali nah manusia harusnya kalau dia punya hikmat dia itu tidak begitu mudah terjebak dia tidak mudah dibujuk contoh kasus yang paling ekstrim atau yang paling familiar adalah Yusuf itu kan dibujuk itu kan mau dipikap mau dijebak bahkan secara terang-terangan tapi karena dia punya hikmat dia mengatakan aku tidak mungkin melakukan dosa besar ini diadab nah itulah hikmat dia bisa melihat itu maka hari ini kita bisa belajar bersama-sama kalau kita begitu mudahnya disodorin apa sikat disodorin apa hajar kita sebenarnya tidak ada hikmat kalau ada hikmat tentunya kita itu setidaknya bisa luput dari itu maka Yaku terus mengatakan yang kekurangan hikmat boleh minta dan Tuhan akan memberikan hikmat dengan adanya hikmat berharap kita tidak mudah jatuh kita tidak mudah terseret kita tidak mudah dipikat dan diseret bahkan oleh keinginan yang ada di dalam diri kita sendiri baru-baru saya mendengar kesaksian yang saya pikir cukup unik dari Konon ada seorang pemuda dari Singapura pergi ke Hong Kong di Hong Kong itu katanya saya tidak pernah pergi katanya biasanya ada cewek-cewek seksi yang suka ketep pintu hotel mungkin dengan polosnya dia mungkin tidak pengalamannya dibukain orang ketep pintu masuk lah si cewek jadi cewek itu sudah masuk ke kamar hotelnya apa pikiran kita sudah kuat tentu mungkin itu seperti kucing dikasih kepala ikan saudara gak ada siapa-siapa dia sendirian di kamar ada tahu-tahu mampir cewek seksi tapi herannya uniknya diajak si cewek yang seksi itu berlutut berdoa sehingga si cewek itu lari kabur maka tidak ada dosa jadi dengan polos begitu saya juga gak tahu itu si cewek jadi diajak berlutut jadi dia tabur mungkin diajak benar artinya gak jadi merayu gak jadi membuncuk nah tentu ini satu sisi yang baik artinya dia punya khidmat yang dia bisa gunakan ketika pencobaan itu menghampiri ini maka ini penting bagi kita mungkin anak-anak kita juga sama mereka ada di luar kota mereka pergi ke negara lain bekerja merantau dimanapun mereka gak ada gereja kita lah yang mendorong mereka kita juga boleh berdoa untuk mereka supaya Tuhan itu memberikan hikmat kepada mereka sehingga ketika sewaktu waktu ini di jebak diseret dipikat dia bisa lari itu kegunaannya kalau kita lihat Jakubus pasal 1 ayat 17 dia meneruskan satu kalimat pengkutbah B Jakubus pasal 1 ayat 17 setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas diturunkan dari Bapak segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran jadi kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya di ayat 13 apabila seseorang dicobai janganlah berkata pencobaan ini datang dari Allah jadi nyambung kenapa kita tidak boleh demikian karena Allah tidak pernah mencoba itu kalau ujian kalau tentu adalah sesuatu yang baik kita bisa lihat dalam Amsal pasal 17 Amsal 17 Amsal 17 Ayat 3 Amsal 17 Ayat 3 Amsal 17 Ayat 3 Kuih adalah untuk melebur perak dan perakian untuk melebur emas tetapi Tuhan yang menguji hati jadi Tuhan itu yang menguji kalau tadi si cobaan yang tadi sumbernya beda bahwa jangan kita mengatakan bahwa cobaan itu berasal tapi kalau hujan itu dari Tuhan kalau itu dari Tuhan dikatakan pemberian dari Tuhan itu pasti baik adanya bahkan sempurna adanya oleh karena itu benang merahnya kalau kita menyadari ini inilah hikmat dan disini kalau kita lihat ada sesuatu yang menarik apa kadang-kadang kita kan gak tahu maksudnya Tuhan itu kasih penyakit itu apa udah jalan nih udah doa setahun kadang-kadang juga masih gak ngerti maksudnya itu apa yaudah intinya kita tetap bertahan jangan menunduh Allah yang tidak jangan men-komplain kita itu sebenarnya gak punya hak untuk komplain seperti bahkan menyalahkan Allah karena pemberian Allah itu baik kenapa kita turun walaupun kita tidak tahu maksud dan jalan Tuhan jalani saja karena karena dia adalah Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu kalau kita berolah dia adalah tukang periu kita adalah periu dia mau banting-banting dia mau pecah-pecah dia mau bikin lagi terserah dia yang pasti dia punya tujuan untuk membuat istilahnya barang itu jadi baik nah sama dalam kehidupan kita goalnya yang Tuhan ingin apa sih kesempurnaan itu supaya kita bisa bersama-sama kelak di dalam kerajaan surga caranya gimana terserah Tuhan lalu terserah Tuhan kita tidak punya sebenarnya hak untuk bisa komplain saya tidak suka cara kamu begini kita ini siapa kita itu hanya tanah lihat dia dia yang yang bisa bikin segala sesuatu jadi kita itu seperti menjana yang di oleh karena itu terimalah saja jalani saja mohon hikmat kepada Tuhan itu itulah yang kita bisa lakukan dan ini salah satu wujud dari hikmat itu sendiri maka dia melanjutkan di pasal satu ayat sembilan belas hingga dua puluh tujuh kalau kita sedang mencoba baik kita harus ada hikmat nah hikmat wujudnya ini adalah ini bagaimana kita sebenarnya bisa memperhatikan perkataan kita oke kita coba baca di dalam ayat sembilan hingga dua puluh saudara-saudaraku yang kukasihi ingatlah hal ini setiap orang mendala cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkatakan dan juga lambat untuk marah sebab marah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan alam sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah-lebut firman yang tenteram di dalam hatimu yang berkuasa mendakan jilat ini kita harus berhatiin yang kadang-kadang tadi karena kita gak mengerti maksud Tuhan kita bisa saja komplek karena kita mungkin terlalu menderita kesukaran terlalu berat kita putus asa kita bisa bersungut-sungut kita bisa menyalahkan keadaan bahkan menyalahkan Tuhan itu banyak termasuk kalau kita mau lihat yang paling sederhana adalah kasus ada kan ketika dia jatuh di dalam dosa apa yang dilakukan yang lain juga perempuan yang ketempatkan dia lah mencelakakan aku dia memberi makan aku dia ngasih dia menghujuk nyalain ceret-ceret-ceret nyalain juga jadi dia udah nyalain si ular maka kalau dipikir-pikir si ular dia gak nyalain apa-apa tapi rasa-rasanya kalau dipikir-pikir hukumannya apa ular berjalan dengan perut dia kesakitan gak kalau sekarang kita lihat dia jalan sama perut kayaknya enjoy saja mau cepat satu sisi jauh lebih ringan kenapa karena gak komplain karena gak menyalakan apa-apa nah maka hari ini kita pun juga sama kita belajar memang gampang saja saudara karena kita pasti emosi gak terkendali bisa naik cara karena kita bisa kehilangan mungkin anak satu-satunya kita kehilangan aset satu-satunya kita bisa kehilangan yang kita paling kasih dan sayang kita bisa disulut sedikit bisa-bisa meledak tapi di dalam bukan sebagai orang-orang mencaya kita harus tetap memperhatikan perkataan kita waktu tadi kita itu dicobain ayuk di awal-awal juga sama dia tidak berbuat dosa dengan lidah didir memang karena diberonjongan mulai dia bilang dia bilang penghibur sialan karena bukannya dorong malah nyala-nyalain belakangan juga akhirnya membela diri terlalu mungkin itu berapa ronde saudara itu udah sakit benar-benar digempur kalau kita lihat satu lawan tiga terus berdepan berapa ronde beronde-ronde siapa yang tahan maka di saat terakhir dia akhirnya bisa seolah-olah membela diri belakangan Tuhan menjawabnya dalam badan lalu dia menyadari salahnya dia mencabut semua perkataan maka hari ini kita juga jangan secepat mungkin emosi ketika ada cobaan misalkan anak kita sakit kita bisa nyalain istri kita bisa nyalain suami kita mungkin bisa nyalain sekolah dan lain sebagainya bisa marah saudara tapi cobalah perhatikan amarah kita perkataan kita sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran dihadapan kalau terpaksa terpaksa harus marah Alkitab juga mencatat ada beberapa poinnya jangan sampai matahari terpenang perkata-katalah dalam hati supaya iblis tidak mengambil kesempatan disitu sehingga kita bisa terjerumus di dalam dosa oke 35 menit saya nebut ya memperhatikan dan melakukan firman jadi ya inilah yang kita bisa lakukan inilah hikmat jadi makin sebenarnya kita dicobai kita makin memperhatikan apa yang menjadi agenda dan aktivitas rohani memperhatikan firman baru-baru ada kesaksian juga dari saudara kita yang di Singapura dia juga kena PHK juga jadi dia gak kerja dan pas sebenarnya hari itu sebenarnya juga istrinya ulang tahun maka dia juga tidak mau merusak kebagian istri setelah ulang tahun itu baru dia ngomong dia udah gak kerja lagi nah karena dia kosong di rumah gak ngapa-ngapain ya karena gak udah kerjaan maka yang dia lakukan kebetulan gereja ada agenda kalau gak salah kayak study people begitu closer day by day kalau masalah nah dia yang rutin tuh pacar firman Tuhan karena waktunya memang luang jadi sehingga terlihat dia makin terbangun makin terbangun gak tahu begitu sampai masanya dia melakukan aktivitas itu eh akhirnya ada kabar ada temannya atau siapa begitu yang menghubungi yang melamar eh akhirnya diterima orang-orang kadang-kadang kamu hebat bisa diterima kerja di perusahaan apalagi di era sekarang nah itu mungkin bonusnya artinya yang pasti dia ketika dicobai dia justru fokus untuk memperhatikan firman Tuhan dan melakukan firman justru Tuhan yang memperhatikan kehidupan dan berharap kita juga sama yang ketiga kita harus memperhatikan kesusahan di ayat 26 dan 27 26 dan 27 ya disitu seorang mau dirinya beribadah tetapi tidak melakukan lidahnya yang menipu dirinya sendiri maka siasialah ibadahnya ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah Bapak kita yang mengunjungi yatim piatu dan janda janda saudara boleh kaitkan dengan kisah para rasul pasal 6 disitu ada janda janda tentu ya kubus ada mungkin menyaksikan pasti tahu jadi dia juga menitip beratkan mungkin juga sebenarnya ada orang-orang yang sangat terkhusus bahkan yatim piatu dan janda janda nah dia menghimbau apakah ada jemaat yang tersebar itu tetap dapat memperhatikan kesusahan mereka ya sama dalam kehidupan hari ini jangan sampai ya memang kita mungkin gak terkena gak begitu terkena dampak pandemi ini kita masih bisa makan kita masih bisa jalan kita masih bisa shopping beli online kita melihat sekeliling jemaat kita yang benar-benar mereka gak bisa bergerak susah kita boleh perhatikan mereka dalam kasus ini gereja selalu didorong harus kercep 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 ini sesuatu yang bagus sehingga kesusahan mereka itu kita bisa memperhatikan dan yang terakhir adalah tetap memperhatikan kegugusan karena di ayat terakhir tadi menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan jangan sampai gara-gara memperhatikan nolong janda malah pincul jangan jadi ini adalah tentang kegugusan jangan sampai dicemarkan oleh karena itu ini yang patut kita waspadin di masa epidemi mungkin banyak bertebaran banyak teman banyak sahabat mungkin bisa perhatian apalagi kalau kita suka upload di media sosial kadang-kadang bisa ada penatua gandungan yang ucuk-ucuk mungkin peduli dengan kita nah tanpa disadari mungkin dia memberikan informasi solusi-solusi yang mungkin sangat rasional tapi kalau itu melanggar area kegugusan kita menjadikan kita itu cemar ya tentu kita bisa sakit ya jadi ini yang patut kita perhatikan dengan demikian ya sebenarnya kita bisa tetap memiliki perbuatan baik di tengah di tengah penderitaan amin nanya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara Sampai Sampai Sampai